Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat, PLT Direktur Sekolah Menengah Pertama Bapak Dr. Andes Inyoman Rudi Kurniawan MT Yang kami hormati, Ketua Tim Data dan Penjaminan Mutu Direkturat SMP Bapak Hendrol Sucipto Yang sama-sama kita hormati narasumber kita Ibu Umi Syarifah Hidayati Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama Direkturat SMP Dan yang kami banggakan Seluruh peserta webinar Advokasi Penata Usahaan Belangkau Ijazah SMP Tahun 2024 Seluruh peserta yang berbahagia Webinar ini merupakan inisiasi dari Direkturat Sekolah Menengah Pertama Dalam rangka menertibkan Penata Usahaan Belangkau Ijazah Tahun 2024 Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas berkat dan rahmat kurnialnya kita dapat berkumpul di hari ini Dalam kegiatan Advokasi Penata Usahaan Belangkau Ijazah SMP Tahun 2024 Baiklah peserta yang berbahagia mengawali acara pada pagi hari ini Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Seluruh peserta dimohon bisa duduk dengan tegap Terima kasih telah menonton! 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 Baiklah Bapak Ibu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua Marilah kita sejenak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Berdoa menurut keyakinan masing-masing berdoa dimulai Berdoa selesai semoga doa kita dijabah oleh Allah SWT Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Peserta yang kami hormati agenda selanjutnya adalah pembukaan sekaligus pemberian arahan oleh PLT Direktur Sekolah Menengah Pertama Bapak Dr. Andes Inyoman Rudi Kurniawan Kepada Bapak Direktur kami silahkan Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Yang sama-sama kita hormati narasumber kegiatan ini Saya ingin menyapa Bapak Ibu semua Juga para peserta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Nawa Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, dan salam sehat semuanya Bapak Ibu, kembali saya ingin menyapa Para narasumber, juga Bapak Ibu Para peserta webinar Advokasi Penata Usahaan Ijasa Senjang SMP Para Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di Indonesia Pertama dan yang utama tentunya kita bersyukur Kepada yang maha kuasa Bapak Ibu Kita berjumpa hari ini Yang tentu saja berkat anugerah dan kesehatan kita juga Sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini Untuk mengikuti kegiatan Advokasi Penata Usahaan Ijasa Benjang SMP Tahun Ajaran 2023-2024 Bapak Ibu yang saya hormati Pementerian Putri Stek melalui Direkturat Sekolah Mendengar Pertama Direkturat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah Telah melakukan pencetakan dan pengiriman Blanko Ijasa SMP Tahun Ajaran 2023-2024 Seperti yang telah diamanatkan pada Pertamaian Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Ijasa, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijasa Perguruan Tinggi Negara Lain Kami mengharapkan, Bapak Ibu, Blanko Ijasa SMP yang telah sampai Di jelas pendidikan di teman Bapak Ibu semua Dan telah didistrusikan kepada Satuan Pendidikan yang akan menuruskan siswanya Sebelum tanggal kelulusan siswa jenjang SMP yaitu 10 Juni 2024 Nah perlu kami ingatkan juga Bapak Ibu Mohon untuk menginstrusikan kepada Satuan Pendidikan untuk segera memberikan ijasa Yang telah diterbitkan kepada lulusannya Dan tidak menahan ijasa tersebut dengan alasan apapun Seperti yang telah diamanatkan Kepada Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Dan Resmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kemudian Riset dan Teknologi Nomor 012.A Tahun 2024 Dan perubahannya tentang Kedoman Pengelolaan Blanko Ijasa Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun Ajaran 2023-2024 Bapak Ibu yang berbahagia, peserta advokasi Tugas selanjutnya bagi kita adalah melakukan penata usahaan Blanko Ijasa Dengan mendata yang pertama Blanko Ijasa Utama yang diterima Blanko Ijasa Cadangan yang diterima Ijasa yang telah diterbitkan Dan Blanko Ijasa yang tidak terpakai Serta khusus bagi sekolah Indonesia luar negeri Juga Blanko Ijasa yang telah dimusnahkan Kami harapkan Bapak dan Ibu telah selesai melakukan penata usahaan Sebelum 30 September tahun 2024 Dan telah mengirimkan laporan penata usahanya Dengan alur bagi Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Dan bagi Dinas Pendidikan ke Direkturat Sekolah Menengah Pertama Jadi saya ulangi dari Satuan Pendidikan ke Dinas Pendidikan Dan dari Dinas Pendidikan ke Direkturat Sekolah Menengah Pertama Hal lain yang perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu Pada tahun ini pemusnahan tidak lagi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Melainkan menjadi tanggung jawab dari Direkturat Terkait Karena dalam hal Ijasa SMP Tentu tanggung jawabnya ada di Direkturat SMP Oleh karena itu Bapak Ibu pada bulan Oktober Kami dari Direkturat SMP akan mengundang Bapak dan Ibu Ke dalam rapat koordinasi penata usahaan Ijasa SMP tahun 2024 Pada acara tersebut kami harapkan Bapak dan Ibu Sudah menyiapkan semua dokumen penata usahaan Ijasa Berserta sisa melangkuk Ijasa jenjang SMP Jangan usah atau tidak terpakai untuk kami misnahkan Mengingat pentingnya penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut Dan agar berjalan lancar dengan semestinya Kami dari Direkturat SMP menyelenggarakan kegiatan advokasi Penata usahaan Ijasa jenjang SMP tahun ajaran 2023-2024 ini Untuk bersama-sama menyiapkan apa saja yang perlu dibuat Dan disiapkan sebelum penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut Baik Bapak Ibu, demikian pengantar dari saya Selamat mengikuti kegiatan ini Dan mudah-mudahan kita mendapat pencerahan Dan langsung menyiapkan segala sesuatunya Sehingga pada rapat nanti tidak ada permasalahan yang berimpul Jangan ini kegiatan resmi saya buka Terima kasih Marilah Bapak Ibu sama-sama sekali lagi kita belajar Dan saling ingatkan khususnya tentang perlata usahaan Ijasa jenjang SMP Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Nau Budaya Salam wajikan rahayu dan salam sehat semuanya Baik terima kasih banyak Bapak Direktur Atas pengarahan serta dibukanya kegiatan ini secara resmi Baik peserta yang kami hormati Selanjutnya kegiatan utama kita yang Bapak Ibu sudah tunggu-tunggu Langsung saja kita masuk kepada materi terkait dengan format Pengisian format laporan penata usahaan Blanko Ijasa SMP tahun 2024 Dan nanti akan dilanjutkan dengan paparan terkait rapat koordinasi penata usahaan Ijasa Blanko Ijasa SMP tahun 2024 Yang akan disampaikan langsung oleh pengembang teknologi pembelajaran Dan ahli pertama Direkturat SMP Ibu Umi Hidayati Kepada beliau kami silahkan Terima kasih Mas Ferdi Udah terlihat belum Bapak Ibu? Oh sudah oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Salam sehat untuk Bapak Ibu disana Ijin disini kami ingin sedikit mengingatkan Atau karena kita udah melakukan sosialisasi dulu ya Terkait penata usahaan Blanko Ijasa SMP Di tahun ini ada dua peraturan yang mendasari Dalam penata usahaan Blanko Ijasa tahun 2024 Yaitu Kepka BSKAP nomor 10 dan nomor 12A tahun 2024 Ini untuk outline yang akan kita bahas di pagi hari ini Untuk timeline dari awal tahun sampai nantinya proses rakor itu terjadi Jadi rencananya akan ada rakor ya Bapak Ibu untuk pengumpulan sisa Blanko Ataupun Blanko yang rusak yang saat ini berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Jadi di awal Januari itu kita udah melakukan validasi data oleh Dinas Pendidikan Penulisan Blanko itu ada di tanggal 11 Juni sampai dengan 31 Juli tahun 2024 Jadi diharapkan semua satuan pendidikan tidak menerbitkan ijazah di luar dari tanggal yang telah ditetapkan Untuk batas penata usahaan ini nanti sampai di akhir bulan September Karena rencananya rakor ini akan kita adakan di bulan Oktober atau November Dengan masing-masing perwakilan dinas yang diundang sebanyak satu orang dari perwakilan arah hukum Untuk mekanisme penata usahaan sendiri di satuan pendidikan khususnya Jadi satuan pendidikan itu wajib melakukan pendataan nomor ijazah yang diberikan kepada semua siswanya Menyimpan fotokopi ijazah baik itu secara fisik maupun hasil pindai scan digitalnya Untuk nantinya dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Ada pun format matrik pendataannya sesuai dengan Kepka BSKP nomor 12A Itu formatnya kurang lebih seperti ini Jadi semua poin-poin ini harus terisi Bapak Ibu Begitu nama satuan pendidikannya, NPSN, Provinsi, nama kabupaten kota, nomor SK Nah nomor SK ini jangan sampai terlewat, jangan sampai salah Ini juga harus diarsipkan oleh satuan pendidikan Karena ini nomor SK kan tertulis ya Bapak Ibu di blanko ijazah Jadi harapannya ini jangan sampai hilang Nama peserta didik, nomor induk siswa, NISN, nomor ijazah, serta tanggal penerbitan Jangan lupa diisahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan Selain itu, Satuan Pendidikan juga perlu membuat matrik penata usahaan blanko ijazah Kopnya adalah kop sekolah tentunya Terus item-itemnya adalah seperti ini sesuai dengan Kepka nomor 12A Namun di sini perlu diketahui bahwa poin ke-7 ini Jumlah blanko ijazah yang dimusnahkan Ini hanya diisi oleh SILN saja Jadi untuk sekolah-sekolah yang ada di dalam negeri Tidak perlu mengisi nomor 7 Cukup ditulis 0 atau di strip saja Sedangkan poin 1, nomor blanko ijazah yang diterima Bisa jadi sekolah itu kan menerima ada nomor-nomor yang loncat atau gimana Kalau ada nomor yang loncat tidak berurutan Berarti harus dibuat dua baris gitu Sehingga semuanya tercatat di matrik penata usahaan ini Jumlah blankonya berapa? Ini adalah blanko utama Jadi poin 1 dan 2 ini adalah blanko utama Nomor 3 dan 4 ini tentang data blanko cadangan Jadi dimohon Bapak Ibu dari Dinas juga menginfokan kepada satuan pendidikannya Apakah blanko yang diberikan kepada sekolah itu termasuk blanko utama atau blanko cadangan Jadi jangan sampai sekolah mengira oh ya salah penggantian Mereka terima dan itu mereka ngiranya adalah blanko cadangan Jadi dilihat dulu nomoratornya Tercatatnya itu sebagai blanko utama atau blanko cadangan Terus selanjutnya adalah jumlah blanko ijazah yang digunakan Di situ jumlah blanko ijazah yang diberikan kepada siswa itu berapa Blanko yang salah pengisian itu berapa Yang rusak berapa sehingga totalnya ditulis di sini Apabila ada blanko yang tidak terpakai berarti poin 6 juga perlu ditulis Untuk selanjutnya surat permohonan penggantian blanko ijazah Ini untuk sekolah-sekolah yang mengalami kesalahan dalam penulisan Jadi ini perlu diarsipkan oleh sekolah Formatnya sudah ada Terus yang selanjutnya adalah berita acara penggantian Penggantian di sini adalah untuk sekolah dengan kondisi geografis yang sulit Yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat Di mana blanko cadangannya dikirim berbarengan dengan blanko utama Jadi kalau untuk sekolah yang kota dekat berarti tidak perlu Untuk format-format tersebut bisa di download di tautan ini Sesuai dengan tautan yang telah kami berikan di surat di awal tahun Semuanya ada di sini Format laporan di sini Sudah berisi semua format yang dibutuhkan oleh sekolah maupun Dinas Pendidikan Selanjutnya penata usahaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Ini adalah format penata usahaan blanko ijasa oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Sesuai Kepka nomor 12A Jadi di sini kopnya adalah kop dinas Untuk tahun ajarannya adalah 2023-2024 Jumlah satuan pendidikannya berapa Baitu negeri swasta SPK Bagi yang ada jumlah blanko ijasa yang diterima oleh Dinas Ini adalah blanko utama Jadi poin dua ini berisi jumlah blanko ijasa utama Nomor tiga blanko ijasa cadangan yang diterima Jadi ini cadangan apabila Dinas melakukan penambahan Kemarin kan ada beberapa yang bersurat untuk penambahan Penambahan itu bisa dimasukkan ke cadangan Terus selanjutnya nomor empat Jumlah ijasa yang didistribusikan ke sekolah Totalnya itu ada berapa Ini utama Blanko ijasa cadangan yang didistribusikan ke sekolah Ini yang cadangan Jadi untuk nomor dua dan nomor empat Itu adalah jumlah blanko utama Jangan sampai salah ya Bapak Ibu Ya Dua empat utama Tiga dan lima itu adalah cadangan Matrik serincian penata usahaannya Formanya seperti ini Apabila satuan pendidikan Di sini di nomor dua Itu ada dua baris kalau Bapak Ibu perhatikan Di nomor kolom keempat Itu ada dua baris Kenapa dua baris? Ini kalau terjadi Dia meminta dua kali cadangannya Jadi nomor cadangan itu lompat Bisa ditulis dua baris seperti itu Ini adalah salah satu contohnya Jumlahnya di sini Karena di sini tidak membedakan antara jenis Blanko ijasa K13 KM SPK Jadi minta tolong Ditulis ya Bapak Ibu keterangannya Jadi ada Contohnya di sini adalah 591 Blanko ijasa K13 Ini adalah untuk dinas Yang hanya menerima Blanko K13 saja Jadi apabila Bapak Ibu menerima Blanko K13 KM Ataupun SPK Minta tolong dikasih keterangan Berapa Per Masing-masing kategori Blanko itu Terus selanjutnya Di sini Ini adalah Nama satuan pendidikannya Nomor Blanko ijasa Yang didistribusikan Ini utama Terus selanjutnya Kolom selanjutnya Itu untuk cadangannya Selanjutnya Total Blanko ijasa cadangan Yang didistribusikan berapa Terus di sini Jumlah ijasa yang diberikan Itu berapa Jumlah Blanko ijasa yang salah Pengisian berapa Di sini Masing-masing diisi Terus apabila Ada dinas Kabupaten kota Tetangga Yang masih satu provinsi Itu mengalami Kekurangan Dan Meminta Blanko dari Kabupaten kota Bapak-Ibu Di sini bisa ditambahkan Di kolom Nama satuan pendidikan Ditulis saja Dinas pendidikan Kabupaten kota mana Nomornya berapa Ditulis Nomor ijasa yang diberikan Jumlahnya berapa Ditulis Sehingga Nanti Totalnya Saat ditambah dengan Sisa Blanko di sini Itu datanya Sesuai dengan Jumlah Blanko ijasa Yang kami kirimkan Kepada Bapak-Ibu Jangan lupa Tanda tangan Dan stempel Dari Kepala Dina Terus selanjutnya BAST Penggantian Ini adalah Untuk yang Mengalami Salah tulis Jadi ini Dibuat dua rangkap Satu diarsipkan oleh Dinas Satu diarsipkan oleh Satuan Pendidikan Selanjutnya Berita acara Pengembalian Dari Dinas Ke Direktorat Ini nantinya Yang akan dibawa Saat kita rakor Ini juga dibuat rangkap Dua rangkap Gitu ya Bapak-Ibu Ini ada Kop Dinas Ada nomor Dinas Di sini Nomornya adalah Nomor Dinas Karena kopnya Kop Dinas Tahun ajarannya 2023-2024 Hari tanggalnya Nanti Dikosongin saja Dulu Tidak apa-apa Nanti kita isi Saat Disesuaikan Dengan jadwal Rakor Bapak-Ibu Di sini adalah Nama Kepala Dinasnya Jadi nama Jabatannya adalah Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Mana Terus Pihak keduanya Adalah Direktur Sekolah Menengah Pertama Terus Di sini Ada tabel Yang harus Diisi Di mana Berisi Terkait Blanko Yang salah Tulis Rusak Blanko Utama Yang tidak Terpakai Blanko Cadangan Yang tidak Terpakai Jadi ini Berisi Data-data Blanko Yang akan Bapak-Ibu Serahkan Kepada Direkturat SMP Di sini Ada kolom Kecil-kecil Di bawah Ini fungsinya Untuk apa Ini adalah Untuk Saksi Ya Untuk saksinya Baik itu Kabitnya Kasih Atau Narah hubungnya Jadi di sini Silahkan Disesuaikan Saja Jumlah Saksinya Dari Dinas itu Berapa Tinggal Diparaf Di sini Bapak-Ibu Terus Ini sama Dari Sekolah Dulu Alurnya Sekolah Mengarsipkan Sedangkan Dinas juga Melakukan Rekapitulasi Dan Pengarsipan Batasnya Sama Di akhir September Tahun ini Untuk Nantinya Diserahkan Ke Direktorat Untuk Dilakukan Pemusnahan Dan Diarsipkan Format-formatnya Sudah ada Di tautan Ini semua Silahkan Bapak-Ibu Download Kalau perlu Kalau Sudah punya Silahkan Diisi Dibuat Untuk Pelaporannya Kami Mengingatkan Kembali Batas Akhirnya Adalah 30 September Tahun 2024 Terus Rakornya Nanti Yang hadir Adalah Perwakilan Dari Narahubung Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Jadi Masing-masing Kabupaten Kota Satu Orang Itu Undangannya Menyusul Bapak-Ibu Terus Dinas Pendidikan Wajib Menyerahkan Kembali Semua Ijazah Yang Disimpan Baik Itu Yang Salah Tulis Rusak Tidak Terpakai Jadi Semua Dibawa Saat Rakor Itu Terus Nanti Juga Ada Beberapa Dokumen Yang Perlu Dibawa Oleh Bapak-Ibu Narahubung Saat Rakor Ya Untuk Pelaporannya Melalui Tautan Yang Sama Bitly Slash Ijazah SMP Underskos 2024 Di Bagian Sini Di Bawah Di Scroll Kebawah Nanti Ada Pelaporannya Untuk Mengisi Google Form Jadi Jadi Google Form Ini Harus Diisi Dan Mohon Diperhatikan Angka-angka Yang Dientry Jangan Sampai Ketuker Kebulak-balik Atau Gimana Karena Ini Ada Banyak Jenis Jadi Ada Tiga Jenis K13 KM Dan SPK Jangan Sampai Salah Mengisi Karena Ada Utama Cadangan Gitu Ya Mungkin Itu Dulu Mas Ferdi B Terima kasih.